Mengawali informasi pertama di kompas siang sodara pasca kebakaran di gedung museum nasional, satu unit pemadam kebakaran masih disiagakan untuk memastikan api tersebut padam. Sementara itu tim puslab for pori pada minggu pagi juga memeriksa tepat kejadian perkara untuk memastikan penyebab kebakaran. Meski sudah berhasil dipadamkan dan melalui proses pendinginan sodara, namun asap putih juga masih terlihat mengepul dari puing sisa kebakaran. Dua unit mobil pemadam kebakaran serta satu mobil penyuplai air juga masih disiagakan di pintu belakang museum nasional. Garis polisi juga dipasang untuk mensterilisasi TKP saat investigasi penyebab kebakaran dilakukan. Tim dari Inavis dan juga puslab for pori pada minggu pagi juga datang untuk ngecek lokasi kebakaran tersebut. Pemeriksaan dilakukan di area sisa puing kebakaran yang diduga berasal dari bedeng proyek. Kebakaran Museum Nasional atau Museum Gajah di Jalan Medan Merdeka Barat terjadi pada Sabtu malam sodara. Api membakar gedung A di area belakang museum. Atap serta tembok bagian belakang bangunan juga tampak ambruk. Sementara Mendikbud Padimakarim dan Kapolda Metro Jaya Izin Karyoto ketika meninjau lokasi kebakaran menyebut saat ini yang jadi prioritas adalah menyelamatkan artefak yang tersisa untuk diinventarisir oleh tim gabungan. Sementara polisi juga masih bekerja memastikan penyebab dari kebakaran. Pertama, prioritas utama kita sekarang adalah sebenarnya menyelamatkan sebanyak mungkin APKRB dan benda-benda bersejarah yang ada di dalam ruangan-ruangan yang terdampak oleh kebakaran. Itu adalah prioritas utama kami. Jadinya kami telah berkoordinasi, jadi kami membuat tim gabungannya antara tim museum dan pakar-pakar museum yang akan bekerja sama dengan aparat kepolisian dan juga aparat kebakaran untuk memastikan bahwa benda-benda tersebut bisa kita catat apa kerusakannya dan juga bisa kita amankan bagi yang masih bisa diamankan. Selamat siang Sisko dan juga Saudara. Informasi terbarunya adalah atau kabar terbarunya adalah hanya tersisa satu unit mobil pemadam kebakaran dan juga satu unit mobil suplai air. Nah ini memang disiagakan sampai saat ini namun terkait dengan apakah masih dilakukan pemadaman maupun juga pendinginan karena tadi sempat dilakukan pendinginan kembali setelah pagi tadi masih terlihat ada asap-asap yang mengepul ataupun juga keluar dari sisa puing-puing bangunan. Namun sampai saat ini kami melihat sudah tidak ada lagi selang yang tersambung atau masuk ke dalam dan melakukan pendinginan. Jadi bisa dipastikan sudah tidak ada lagi titik api yang keluar maupun juga asap-asap yang masih muncul dari sisa puing-puing kebakaran. Nah kalau saat ini Sisko dan juga Saudara memang masih dilakukan pemeriksaan awal ada tim pus lapor ada tim Inavis termasuk juga tadi kami melihat ada di Reskrimum Polda Metro Jaya. Kompens Henggi Hariadi yang masih berada di dalam untuk melakukan peninjauan termasuk juga berkoordinasi baik juga dengan tim dari layanan umum Museum Nasional Indonesia yang terus melakukan pengecekan sampai saat ini. Jadi itu yang masih kita nantikan Francisco dan juga Saudara seperti apa pemeriksaan awal yang dilakukan atau investigasi internal yang dilakukan oleh pihak Museum Nasional sendiri termasuk juga mencari tahu apa yang menjadi penyebab utama dari munculnya kebakaran yang saat ini diduga api datang atau muncul dari rumah dari bangunan non-permanen di lokasi proyek renovasi yang saat ini masih berlangsung atau itu ada berada di belakang gedung A dan juga di samping gedung C. Jadi sampai saat ini memang kami masih menanti keterangan yang akan disampaikan oleh di Reskrimum Polda Metro Jaya Kompens Henggi Hariadi terkait dengan pemeriksaan awal yang dilakukan oleh timnya. Francisco. Baik, investigasi internal masih dilakukan tapi yang juga menjadi sorotan sebenarnya seperti ini Triksy adalah artefak yang tersimpan di Museum Nasional. Apa upaya yang dilakukan pihak museum untuk mendata kerusakan dan juga menyelamatkan artefak yang masih tersisa? Kemudian bagaimana nantinya proses restorasi museum? Apakah sudah ada informasinya Triksy? Iya Francisco, betul sekali itu juga menjadi salah satu fokus selain mencari tahu apa yang menjadi penyebab dari kebakaran yang terjadi pada Sabtu malam kemarin. Kalau kami mengutip apa yang disampaikan oleh PLT Kepala Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Museum Nasional Indonesia Ahmad Mahendra. Ini disampaikan melalui keterangan tertulisnya bahwa upayanya adalah melakukan pendataan, restorasi, kemudian juga penyelamatan kepada benda-benda bersejarah yang memang diselamatkan. Dan dari keterangan tertulis ini terterah bahwa memang ada 6 ruangan di gedung A yang terdampak dan ada koleksi yang terdampak yakni replika seperti di bagian prasejarah. Sementara untuk 15 ruangan lainnya di gedung A termasuk di gedung B dan juga gedung C dan juga benda-benda bersejarah, artefak termasuk juga dari koleksi hasil repatriasi yang dikirimkan dari Belanda atau dipulangkan dari Belanda ini dipastikan tidak terdampak karena disimpan jauh dari pusat kebakaran. Nah itu setidaknya yang sudah dipastikan sampai saat ini Francisco dan juga saudara. Tapi tentu terkait dengan pendataan ini masih dilakukan, inventorisasi. Karena mengingat tadi juga masih dilakukan peninginan kembali, melihat ada asap-asap yang masih keluar. Jadi benar-benar dipastikan sudah aman, kemudian barulah tim dari Badan Layanan Umum Museum Nasional Indonesia ini akan kembali bekerja untuk kembali mendata apa saja artefak-artefak maupun juga bagian-bagian di Museum Prasejarah ini yang terdampak dari api. Nah terkait dengan restorasi benda-benda yang lainnya memang saat ini masih dilakukan, terutama di bagian-bagian gedung yang masih aman, yang tidak terdampak oleh api pada malam kemarin. Karena malam kemarin itu muncul di area bangunan non-permanen, kemudian merambat ke gedung A dan melahap enam ruangan yang ada di gedung A tersebut. Nah ini yang juga masih diperhatikan karena memang renovasi yang sebelumnya dilakukan jauh dari pandemi namun sempat terhenti. Tetapi masih ada renovasi yang masih harus dilakukan di gedung C sehingga masih ada bangunan non-permanen proyek renovasi yang masih berada di gedung C maupun juga di belakang gedung A. Nah inilah yang kemudian menjadi dugaan sementara timbulnya api pada Sabtu malam kemarin. Ini juga menjadi sorotan karena ketika malam kemarin kemudian masih ada sejumlah pekerja yang bekerja di proyek tersebut karena juga ada proses pengerjaan di gedung C dan juga di entrance keluarnya kalau tidak salah itu di Tanah Abang Timur seperti itu. Nah apakah dengan kejadian ini masih ada kemudian bedeng-bedeng yang diperbolehkan ataupun juga berada di kawasan tersebut Triksy? Karena kan dugaan sementara api ini berasal di bedeng tersebut. Ya betul sekali. Nah Francisco memang kalau saat ini pengerjaan tentu dihentikan sementara mengingat ini masih dalam kondisi sterilisasi kemudian juga masih dijaga untuk bisa melakukan olah TKP baik dari investigasi internal maupun juga dari kepolisian. Nah terkait dengan mengapa masih ada bangunan non-permanen ataupun juga bedeng-bedeng yang ada di belakang gedung A dan juga di samping gedung C ini dikarenakan memang masih ada renovasi yang dilakukan di dalam gedung C. Namun untuk terkait apa renovasi yang dilakukan kemudian sudah sejauh mana ini tentu akan kami pastikan kepada pihak Badan Layanan Umum Museum Nasional Indonesia Francisco. Tapi yang jelas informasi yang kami terima adalah renovasi tersebut dilakukan sebelum pandemi ini berjalan ataupun juga terjadi. Namun ketika pandemi terjadi terpaksa dihentikan sementara waktu terkait dengan renovasi dan selesai dari pandemi inilah makanya renovasi baru kembali dilakukan. Sehingga masih ada bangunan non-permanen ataupun juga bedeng yang berada di belakang gedung A dan juga di samping gedung C. Nah inilah yang nanti kita akan pastikan kembali Francisco sudah sejauh mana sebenarnya renovasi yang berlangsung di Museum Nasional Indonesia ini sehingga masih ada lagi bangunan semi-permanen atau non-permanen ini yang berada di kawasan Museum Nasional Indonesia. Yang lebih tepatnya ini adalah memang terlihat langsung dari pintu belakang Museum Galeri Nasional yakni ketika saudara ini masuk dari jalan Abdul Muis. Nah ini adalah pintu belakang yang langsung menuju ke gedung C yang ada di belakang saya Francisco dan juga saudara. Dan di sebelah kiri ini memang tepat terlihat persis adalah bangunan non-permanen ataupun juga yang saat ini menjadi sisa-sisa puing kebakaran yang saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Sementara investigasi internal baik oleh Museum Nasional Indonesia maupun juga dari pihak kepolisian yakni Inavis dan juga Puslapfor. Cisco. Baik kami nantikan bagaimana update-nya dari sana. Terima kasih Triksi Valencia yang melaporkan langsung dari Museum Nasional Jakarta. Selamat kembali bekerja terkerekan. Terima kasih.